Pemirsa jalan lintas Sumatera penghubung Kota Pagar Alam dan Kota Lahat putus total akibat longsor. Jalan terpaksa ditutup sehingga pengendara terpaksa dialihkan ke jalur yang menuju Kabupaten 4 Lawang. Longsor sedalam 20 meter dengan lebar yang sama di Jalinsum penghubung Pagar Alam dan Lahat akibat hujan lebat selama beberapa hari. Jalan kini ditutup bagi pengendara. Bagi pengguna jalan dari Kota Lahat yang akan menuju Kota Pagar Alam ada dua alternatif. Jalur Gumai Ulu bagi kendaraan ukuran kecil kemudian jalur 4 Lawang yang bisa dilalui kendaraan besar. Namun dibutuhkan waktu lebih dari 4 jam dari jalur biasa yang waktu tempuhnya hanya 2 jam. Warga berharap putusnya jalan ini tak berlangsung lama karena jalan ini merupakan satu-satunya akses bagi puluhan desa di kecamatan Pulau Pinang dan Pagun untuk menuju ke luar desa.